Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kepanjikan. Salam sehat untuk kita semua. Pada kesempatan ini, saya sebagai Rektor Universitas Indonesia mengucapkan selamat datang kepada masyarakat baru di Kampus Universitas Indonesia. Perkembangan COVID-19 sampai saat ini masih mengalami peningkatan. Varian-varian baru mulai muncul di Indonesia. Harapan saya, semoga kita semua diberikan kesehatan dan mampu menerapkan himboan untuk kebaikan bersama. Semoga kita selalu diberikan kekuatan dan sikap optimis untuk menghadapi berbagai tantangan yang sedang dan akan datang. Para mahasiswa baru Universitas Indonesia yang saya cintai, kalian adalah orang-orang pilihan yang mampu bersaing dengan ribuan calon mahasiswa lain agar dapat diterima di Kampus Universitas Indonesia. Berbagai istihar dan tawakal sudah kalian tempuh. Perjuangan demi perjuangan sudah dilakukan, sehingga kalian bisa diterima di kampus ini. Maka dari itu, pergunakan kesempatan ini untuk mengembangkan berbagai kemampuan dan potensi diri untuk mewujudkan apa yang menjadi cita-cita kalian. Manfaatkan fasilitas yang kampus berikan secara maksimal agar dapat menunjang peningkatan hard skill maupun soft skill yang kalian miliki. Ungkas Indonesia adalah kampus yang dibangun pada saat pemerintahan kolonial Belanda pada tahun 1849 sebagai sekolah tinggi ilmu kesehatan. Kampus ini beberapa kali mengalami pergantian nama. Pada tahun 1950, ditetapkan dengan nama Universitas Indonesia. Sampai saat ini, kampus Universitas Indonesia memiliki lulusan di berbagai lini sektor, baik nasional maupun internasional, sehingga UI menjadi kampus terbaik di Indonesia. Kontribusi kampus Universitas Indonesia dalam membawa nama baik bangsa dan negara Indonesia dalam event-event nasional maupun internasional sudah sangat nyata dan tidak diragukan lagi. Seluruh aktivitas akademika dan para alumi mampu bersaing di kancah internasional, baik di bidang akademik, penelaran, dan penelitian maupun bidang keterampilan skill. Maka kalian patut bangga dapat berjuang nantinya di kampus perjuangan mengharumkan nama Indonesia. Universitas Indonesia merupakan kampus yang mahasiswanya berasal dari Sabang hingga Merauke. Kampus yang mencerminkan miniatur Indonesia, berbagai suku, ras, budaya, bahasa, dan agama berkumpul menjadi satu di kampus ini. Mengingat berbagai perbedaan yang ada di kampus, itulah maka diambil tema Satu Karena Beda dalam kegiatan PKK-MB, Pengenalan Kehidupan Kampus pada Mahasiswa Baru UI 2021. Melalui tema ini, diharapkan mahasiswa baru dapat membangun kesadaran persatuan dalam bingkai perbedaan, sebagaimana terjamin dalam nilai-nilai Pancasila. Dengan membangun semangat persatuan dalam perbedaan ini, maka PKK-MB akan menjadi sarana menanamkan nilai-nilai Pancasila yang dapat menumbuhkan kesadaran di kalangan mahasiswa baru UI untuk menjangkau perbedaan dan merajut keberagaman, sehingga pada ujungnya mahu merawat berbagai perbedaan yang ada di negeri ini dengan berupaya mewujudkan keadilan, kejahteraan, dan menjunjung tinggi kebangsaan. Untuk mencapai harapan tersebut, maka dalam PKK-MB kali ini diberikan materi sejarah perbedaan bangsa Nusantara dengan segenap nilai dan spirit yang ada di dalamnya, seperti nilai kestaraan antara laki dan perempuan yang antara lain terlihat pada sosok Ratu Sima, Pramuda Wardani, Sultanah Sabiyodin, Suta Kanan Siti Narisya, Laksamana Malah Hayati, dan sebagainya, yang menjadi pemimpin perempuan pada masa. Semangat menjaga dan menestarikan lingkungan seperti terlihat dalam jajaran Tri Hita Karana, nilai kreatif dalam membangun relasi dengan alam dan sesama manusia, ajaran Tri Tangtu, dan sebagainya. Materi-materi ini diharapkan dapat menjadi referensi dan sumber kreativitas bagi mahasiswa baru, unitas Indonesia, dan generasi muda umumnya dalam berinovasi menjawab tantangan zaman. PKK-MB merupakan salah satu rangkaian kegiatan mahasiswa baru Kamaba UI 2021. Kegiatan ini merupakan salah satu fase peralian status pendidikan dari seorang siswa menjadi mahasiswa. Perbedaan iklim inilah yang menjadikan PKK-MB menjadi kegiatan yang penting untuk mahasiswa baru agar nantinya dapat beradaptasi dengan budaya akademis dan sistem pendidikan yang diterapkan di unitas Indonesia. Meskipun dilaksanakan secara daring, diharapkan rangkaian Kamaba UI 2021 ini dapat diikuti dengan baik oleh mahasiswa baru. Para mahasiswa baru dapat berperan aktif menggali dan mengembangkan setiap materi yang disampaikan. PANI telah menetapkan sikus triangle sebagai metode dalam proses pembelajaran dan penyusuran materi PKK-MB UI 2021. Konsep ini berpijak pada taxonomy Bloom, yaitu kognitif, afektif, dan fisikomotorik. Paksanaan Kamaba yang berpijak pada taxonomy Bloom ini merupakan bagian dari proses pembentukan seorang akademisi dan intelektual yang berkarakter dan integritas mampu menerapkan sembilan nilai UI dalam praktek kehidupan. Ada pun sembilan nilai UI yang menjadi acuan seluruh sivitas akademika UI adalah kejujuran, keadilan, keterpercayaan, kemartabatan, tanggung jawab, dan akutang mobilitas, kebersamaan, keterbukaan, kebesaran akademik, dan kepatuan pada aturan. Selamat mengikuti kegiatan PKK-MB UI 2021 dengan senang dan gembira. Harapan kami, Masjid Baru Unitas Indonesia mampu membangun karakter diri sesuai tujuan kegiatan ini. Tetap bersemangat supaya dapat memperkuat spesitas akademika UI dalam membangun peradaban bangsa Indonesia yang maju dan unggul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om kuas tiastu, nama budaya, salam kebajikan. Terima kasih.